Intro Hai adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi kita kali ini Dan tentunya untuk hari ini saya berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat olah pihak Dan tentunya tetap semangat belajar Serta jangan lupa disiplin menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan Seperti selalu menggunakan masker dimanapun adik-adik berada Rajin mencuci tangan dengan sabun kurang lebih selama 20 detik Serta menjaga jarak dan menghindarkan diri dari kerumunan masa Adik-adik sekalian, seperti yang kalian ketahui Bahwa Charles Robert Darwin itu adalah seorang naturalis berkebangsaan Inggris Nah Darwin menyatakan bahwa evolusi berlangsung karena adanya proses seleksi alam Atau natural selection Nah apa yang dimaksud dengan seleksi alam? Seleksi alam itu tiada lain adalah seleksi atau pemilihan yang dilakukan oleh alam Terhadap variasi malu hidup yang ada di dalamnya Hanya malu hidup yang memiliki variasi yang sesuai dengan lingkungan Yang bisa bertahan hidup Sedangkan yang tidak sesuai akan punah Nah, organisme yang bisa hidup inilah Yang selanjutnya, menurut Darwin Akan mewariskan sifat-sifat Yang sesuai dengan lingkungannya itu pada generasi berikutnya Kemudian selanjutnya Adik-adik sekalian Darwin mengubahkan sebuah contoh Yaitu tentang atau keberadaan leher jerapah Seperti yang kita ketahui Seperti yang kita sering amati di televisi Dan lain sebagainya Bahwa jerapah yang ada sekarang adalah Jerapah yang lehernya atau kaki depannya panjang Namun, menurut Darwin Jerapah yang ada sekarang itu Nenek moyangnya adalah bervariasi Nenek moyangnya ada yang berleher panjang Jerapah yang berleher panjang Tetap dapat memperoleh makanan dari daun-daunan Di pohon yang tinggi Sehingga dapat bertahan hidup Karena mampu bertahan hidup Jerapah yang berleher panjang tersebut Mampu berkembang biak dan mewariskan sifat adaptif Yaitu leher panjang itu pada generasi berikutnya Sehingga jerapah yang ada sekarang adalah jerapah yang berleher panjang Nah, teritori yang dikemukakan oleh Darwin tersebut Adik-adik sekalian Sangat dipengaruhi oleh beberapa hal Yang pertama adalah ekspedisinya ke Kepulauan Galapagos Nah, di sini Darwin melakukan perjalanan atau ekspedisi ke Kepulauan Galapagos Yaitu sebuah pulau yang terdapat di Amerika Selatan Nah, di Kepulauan Galapagos Darwin sempat mengamati kura-kura Di mana ditemukan di sana Ada berbagai variasi Daripada kura-kura Di samping itu Dia mengamati Burung fin yang ada di sana Nah, burung fin ini yang berasal dari Amerika Selatan Yang berasal dari burung fin pemakan biji Ternyata Setelah berimigrasi ke Kepulauan Galapagos Burung fin itu menjadi banyak berpariasi Sesuai dengan jenis makanan atau habitatnya yang ada di sana Jadi sekalian Di samping karena ditemukannya fakta-fakta baru Terkait dengan adanya proses seleksi alam di Kepulauan Galapagos oleh Darwin Pendapat Darwin juga dipengaruhi oleh para ahli yang lain Yaitu pendapat Charles Layel Dalam bukunya Principle of Geology Yang menyatakan bahwa Batuan pulau dan benua Selalu mengalami perubahan Nah, menurut Darwin Peristiwa ini kemungkinan dapat mempengaruhi mahluk hidup Kemudian Pendapat yang kedua Yaitu pendapat Thomas Robert Marcus Dalam bukunya On Essay on the Principle of Population Yang menyatakan Adanya kecenderungan kenaikan jumlah penduduk Lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan Nah, menurut Darwin Hal ini dapat menimbulkan terjadinya suatu persaingan untuk kelangsungan hidup Nah, berasalkan teori-teori tersebut Dan berasalkan fakta yang ditemukan oleh Darwin Dalam perjalanannya ke Kepulauan Galapagos Maka Darwin kemudian menulis sebuah buku Yang berjudul On the Origin of Species Bamin Of Natural Selection Yang berisikan dua hal pokok Yaitu Satu Spesies yang ada sekarang ini Berasal dari spesies yang hidup di masa lampau Dan dua Evolusi terjadi melalui proses seleksi alam Nah, itu merupakan kesimpulan dari Darwin Terkait teori Yang dia kemukakan tentang teori evolusi Baiklah adik-adik Demikian yang dapat saya sampaikan Pada pembelajaran kita hari ini Semoga ada manfaatnya Bagi adik-adik sekalian Dan jangan lupa Adik-adik selalu tambah pengetahuannya Melalui literasi berbagi sumber Sehingga Apa yang saya sampaikan hari ini Akan diperkaya oleh sumber-sumber yang lain Semoga Kita semua Tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Dan diberikan kesempatan Untuk bisa bertemu kembali Dalam kegiatan pembelajaran berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!